bersekolah rambung terus yang gara kurung memuja dan lemes belum disemangatin ayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alami wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursadil sejitil gharimu hajjalin al-tahirin gammin fiatin qalilatil ghalapat fiatangka kharatan biiznillah wallahumma asabirin subhanaka la ilmalana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim amabadu hadratal muhtarum wal muhtarum waru alimulama waru kiai ala asrafil pelarga besar konten thing dhukuh rawa konten inget kala rwistunggal bulakan yang saya hormati yang saya tahmi poro masyaya imam masjid imam musolah foro alim foro kiai al-latina waru satul ambil Tidak lupa sejaya poro jamaah yang keparang hadir via offline maupun via online dalam hal ini adalah majlis ta'lim al-youtubiyah wal-tiktokiyah Rahimahumullah Ketika Rasulullah duduk-duduk bersama jagungan jugurian cara Wong Banyumas Lenggahan enak-kepenak, lenggahan enak-enak duduk bersama sohabat yang Nabi Dawuh Ya sohabat Kau ngerti apa orang yang bangkrut? Sohabat jawab Ya Rasul, kalau menurut saya bisa jadi orang yang bangkrut adalah orang yang bisa munggah usahanya Duitnya sebab berbelas untuk orang-orang yang bisa munggah usahanya Jerehkan yang Nabi, itu kaya kuwe Itu yang kaya kuwe Bangkrut yang teman-teman adalah orang yang bagus sholat Apik puasanya jauh zakat Tapi ketika melebu suargane Allah Ya Allah Gyeh namalku Sholatku bagus Gyeh puasaku mantap Gyeh zakatku terbayarkan KB Melebu suarga masuk tiket suarga telu Siji berarti tandanya apa tadi tiket suarga sholatnya apik Puasanya bagus Yang ketiga zakatai terbayarkan Tapi ketika melebu suargane pengeran Kwe anawong sing usul Bisa jadi masyarakat kita lepas dari pengadilane di Indonesia dan dunia dan dunia Tapi yakinlah manusia apapun bentuknya Tidak akan lepas dari pengadilane Gusti Allah Alayshallahu bi'ah Kamil Aqimil Anawong usul Iki dino pengadilan sing temenan Anawong usul A Armelebu suarga Tapi B Usul Maring Pengeran Gusti Allah Ya Kwe anawong usul Araf Melebu suarga Mergane apa Pengeran Salatnya apik Terus Ya kwe puasanya bagus Terus Zakatai terbayarkan lunas KB Tapi aku ingin Menyewun pengadilane penjenangan Pengeran Pengadilan yang kebriwe Kwe wong kwe Yang jenangan melebu suarga Araf Melebu suarga Kwe pengen gugat Gugat apa Malaikatai Siap siaga Gugat apa Nali kane kae A Urib nangalem dunya Bareng kali kula Kae A Nangalem dunya Ngerampas bandane kula Jiot bandane kula Tanpa ada Omong sak omong Nyolong bandane kula Kula durung rida Urib nangalem dunya Selama Selama Nangalem dunya Wong kwe Sama sekali Urung jaluk Ngapura Kaligula Urung jaluk halale Kaligula Merganesiana Luput Maring wong b Tadi Sing Amau Ganjaran Sholat Dilurut Ngunambali Wong B Mau Sing Nangalem dunya Urung sempat di jaluk Ngapura Nang Sing A Lebu suar Suarga Ilang Ganjaran Sholat Ngunambali B Datang Lagi Orang Lagi Kulang jaluk Pengadilannya Jenengan Lengapa Kaya Pong A Nalem Nangalem dunya Tau ngomong Kasar Kaligula Tomai Ntongtongan Kula Kula Atine Lara Kaya langkah Harga dirinya Diomain Harpewong Ngeke Garani Kesehatan Gula 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 Tajamnya Pisau Tangan Tambani Tajamnya Pisau Tambani Akih Akih Mas Mas Tapi Tajamnya Lidah Kena Hati Kemaan Hati Gula Gula Nerang Pengiraan Gula orang-orang tahu ngapuran jalur-ngapuran jalan-jalan penghalalan akhirnya ganjaran puasa nih wong A di lorot gunam beli wong cek gue mau sing usul maring gusti Allah teka wong di wong di usul maning gusti Allah ya kaya wong A melebus warga ya gari apagia mongkari ganjaran zakat wong di mau usul gusti Allah ya kaya wong A melebus warga gula diring ridha diling diring lila legawa lana ngapa kaya wong A nang alam dunia tahu nempiling pipine gula tahu nuduk sirai gula tonyenggol awak gula tongantemi awak gula atini gula lara atini awak ke lara atini gula lara atini gula durung lila legawa wong kainan ini kenang alam dunia urung sempet jalur ngapura kali gula urung jalur halale kali gula 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 teren terima urung sempet jalur ngapur kaya wong ya ganjaran zakat di lorot gunam bali atlara atini wong dek mau wong A ilangkabeh ganjarane gara-gara apa serabung nengalandunya ngelarani atini tanggane ngelarani atini kancabatire ngelarani atini sedulure ngurung sempet jalur halale tangga teparoni dulure kancabatire mulane di arani halal bihalal maksudnya kepriwek gue mazulin sing jenengin jalur ngapura adalah perbuatan halal menei atau memberi ngapura ya juga jaluk di halal akan nih anak keluputan mulane arani halal bihalal jaluk ngapura adalah perbuatan halal memberi ngapura ya juga perbuatan halal buka nasi ngeluput gemien tulung nang di neki di halal akan mulane arani halal bihalal tapi nek ana wong jaluk ngapura memberi dengan cara ngerasani yadatine halal bihalasani wong nyatane menungsa karepek moh salah geleng ngaku salah nek nang dinari ayatok nang badabadato jelung ngapura nyayu akil bute nyong lah akil bute tekam hari ini tanggane sepurane yu akil bute karo sampeyan orang keras atau nyolong terasi misal jelung ngapura yung ngapura nyayu ya pada-pada yayu ya pada-pada wisdil kosong kosong metang-metang ya artinya walaupun orang ucap artinya ngomong ide jabane kongguan jerone manggeleng jabane kongguan jerone nopo renggi rengginang api ngerasani inilah mulane kolon jenengan menungsa memang hakai kate moh ngaku salah buktinya anak-anak bukti jenengan tidur enak tangi turuk bulu necengeng sing disalahakan bantale gino penge mulane bulan syawal wengi pada jaluk mamawan kueng gokaca benggala kulon jenengan wong sing paling api kudu wong sing ora duwe salah menung saya panceng dunungnya kesalahan al-insanu mahalul khotok wanisiyan sing jenengan menungsa kuih dunungnya luput lan lalik ke lalen kuih sandangannya menungsa wong sing apik sing kepriwe wong sing luhur dirajat kuih sapa wong sing tahu berbuat salah tapi dengan jiwa besar ngakoni keluputane dan gelem dandani awak ke dewek mendati orang wong sing luput daya maune Allahumma lah mendati wong sing orang pada rugi nangarso dalam gusti Allah pada satu sawal kemarin sawal ini kita pada bermaaf maafan insyaallah kaya denik uler sing pada gelem dati kempompong pada hari ini pada dati kupu-kupu indah bulunya larang regane idola wong akeh tinggi luhur dirajatai masyarakat dukuh rawat orang teling pulakan amin Allahumma amin 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 maanda illa kanna zul'atiyah maanda illa kanna zul'atiyah salu'ala nabi Muhammad sing semangat, pintambah semangat Allahumma ayo sato lor jokla leake wajib ngaji sakpran natane nandela ke iman tauhid kakusisamu moh mulaya maten dupo la concha priya guanita a txamu en si xare en proko corbeta redongi nandela 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 naral nandela nandela Atau 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 Semoga Atau If Jajan Mata Atau bagi vokalnya jangan marah yang dileduk guys pada buka porong masih pada cilik-cilik umur pirono selikur 22 18 hampir 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 gelap di lombok dengan kata-kata I love you kalau misal pentingnya kita ngaji bareng-bareng nunsewu salah satu orang tua kepengen anaknya sukses barokah itu tidak lepas dari laku priyatin secara spiritualnya wong tua pengen anaknya hebat sukses mantep luar biasa 3 perkara si ji bocah dari orang tua kepada anaknya bocah dibiayani bocah ngaji, bocah mondok bocah tepeki, medrosa bocah buknek ngaji, bocah ngkondok kitab tumbas membayar sekolahan buku LKS buku paket membayar apapun kendaraan untuk sampai ke tempat pengajian tempat sekolahan yuk membayar butuh ragat biaya yang kedua bocah diapake bocah diopini dirumati apa ini terutama akhlak tingkah laku budi pekerti tata krama tata bahasa sing nomor telu adalah yang paling penting secara batini bocah adalah bocah di priyatini sing tugas yang meriatini anak waddon adalah seorang bapak mulanya calon-calon suami termasuk pulau penjenangan mas-mas calon-calon suami ajamung seneng diundang anaknya diundang papa ajamung seneng diundang ayah ajamung seneng diundang bapak utawa diundang father diundang pipi dan sebagi ayah kenapa tanggung jawab seorang tua yang punya anak gadis itu lebih riskan itu lebih berat daripada orang tua yang punya anak laki-laki terutama seorang bapak mulanya kalau mendukung anak bapak mandan tegas maring anak waddon anak bapak galak maring anak waddon merganya apa tanggung jawabnya ramah maring anak waddon lebih gede dibandingkan kepada anak laki-lakinya ya pada-pada pentingnya tapi anak waddon banget sangat-sangat riskan sangat-sangat penting loh kok bisa cara ilmu jawab pak menemukan percaya tanggung kali mba ilmu jawab menerangkan bahwa yang tugasnya muasani meriatini weton yuna weton dina kelahirannya bocah itu adalah anak waddon tugasnya bapak anak lanang tugasnya ibu apike bagusnya seperti itu anak lanang tugasnya ibu anak waddon perempuan anak gadis tugasnya bapak saya ditanya loh kok seperti itu masulin kenapa ora bapak karo anak lanang ibu karo anak waddon mulanin jenengan aja gumun naik anak anak lanang rata-rata kebanyakan walaupun ora kb kebanyakan rata-rata anak lanang manja lulut manute maring ibu anak waddon manja lulut manute maring bapak loh kok bisa anak-anak waddon anak perawan gadis keluyuran bonseng telumotoran kayak terong-terong ya kayak terong terong ya pecicilan tengawan-awan kayak bagi orang anak maring orang istiallah pengini keluyuran untuk bergondol codo orang waddon kaya perawan kaya anak kaya dosa adalah ramani bapani ayah nya dianggap bapak orang mampu didik anak waddon dianggap bapak orang jagas didik anak perawan mulai anak wadun tugasnya seorang bapak mulai mendukung anak bapak galak maring anak wadun anak anak bapak mantep galak tegas bukan secara fisik ditampar bukan, tapi ketegasan menjaga anak putrinya sebagai calon bidadari surganya Allah Allahumma iya, udu apa-apa mulai anak wadun kadang kalau bapak nyong galak udu galak apa-apa kue saking abote lalu jaga anak perawan saking abote lalu jaga anak gadis mengkau bapak mau sing galak kayak kue bakale nangis ini kue besok diboyong karawang lanang calon suamimu ketau ini galak kereng kayak kue besok kue bojo ramamu pertama wong sing paling lara hati ini wong sing bakale nangis temenanan anak gadis segitu lah yang saya timang timang saking diboyong nang wong lanang keton hati ini orang terima tapi bagaimana lagi diboyong nang ulin dah umpah manek umpah manek mula nangis temenanan aja kaget anak bapak ketemu lalu bapak nyong galak bapak nyong betul mahbora ondi itu perkara apa-apa itu adalah tanggung seorang bapak sung banget yang luar biasa abote bagaimana jaga tanggung jawab dari Allah wujud di anak wadon mula menjenengan aja heran anak bapak beti wali nikah kemudian beliau ngentika ya calon mantuku anak lanangku calon man mantuku silahkan anak wadonku digawak maring laut orang masalah digawak uribnang gunung orang masalah sedina kon madang sepisan ya ngono sedina kon madang pingun pinduk orang piring ya orang masalah pingdulu ya Alhamdulillah untuk perkara itu yang saya harapkan untuk perkara itu saja tapi saya harapkan kamu mampu membawa anakku ke dalam surganya Allah kalau sampai anakku agamanya ter abaikan agamanya terbongkalai kamu orang yang pertama saya tuntut dihadapannya Allah mulanya dati suami orang gampang ketonimbojo kepenak kepenak saya terima nikahnya A binti samalakata dengan seperangkat halat soler dibayar hutang sah-sah walaupun hutang nikahnya tetap sah dan nikah mulanya baru kita hidup di Pemalang di Indonesia nikah itu dipermudah sangat dipermudah kenapa nikah itu barang halal barang halal jangan sampai dipersulit sekalipun jenangan maharis saking orang dua pakainya hutang tetap nikahnya tetap sah tapi hutang tetap hutang kudu dibayarkan saya terima nikahnya A binti sabah dengan mas kawin apa dibayar hutang sah nikahnya tetap sah tapi izin tidak 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 dikat hutang hutang tidak 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 tetap sah nikahnya ini barang di Indonesia masya Allah walaupun mung seperangkat alat sholat murah regane nang pasar ake sing tumbas tapi bukan hanya itu saja nek nganti anak calon suami dadi suami maharik seperangkat alat sholat tapi seperangkat gue mau anak suami tadi sama sekali selama hidupnya kepada istrinya tidak pernah ngajak sholat tidak pernah ngajari sholat maring bojo besuk perkara maharik gue mau ditakih tanggung jawab bekarogus di Allah tidak tidak pernah ngajari sholat tidak pernah ngajarkan sholat anak kur'an ngajarkan macam kur'an apa jadi mung bojo kue gampang sejam rongjam rampung sedina resepsi rampung yang mahal adalah tanggung jawab seorang suami kepada seorang istri nafkah nafakoh lahir nafakoh mula ini jangan sampai anak perempuan dilomboni dengan kata-kata murah banget kata-kata I love you mulanya pripun masukin kayak gie ini anak monglanang nembung karo kue ada masalah yang namanya cinta itu jangan hanya diibaratkan apalagi ditimurkan apalagi diselatankan tapi harus diutarakan dik aku seneng karo kue iya mas tapi sing baton aja iya mas iya mas matur karo sing lanang mas sampai seneng karo aku yuk aku seneng karo kue temenan apa orang yuk temenan tersenuh karo kue nepan saya temenan saya tidak butuh bakat bunga yang gede saya tidak butuh paket coklat gede tapi saya hanya butuh BPKB apa itu BPKB buku pernikahan kita berdua iya gila tidak ada kata-kata pacaran sebelum menikah pacaran setelah nikah romantis setelah nikah honeymoon setelah nikah ayang bib setelah nikah alhamdulillah rungok boleh tersinggah berbicara sing ganteng nyong mundur tapi naik perkara sing suaranya bagus tambah mundur golet to bojo perkara ganteng rong puluh tahun hilang gantengnya golet bojo perkara sugim yang namanya harta itu cara wong jawat cakra menggilingan berputar nah benda orang kena gue padrokan tapi senengono wong lanang mergo atimit tersenuh temenan krono gusti Allah gulirga sakinah mawadda wa rahmah barokat tapi anak perempuan tanya-tanya ke saya masulin apakah saya boleh mengutarakan cinta saya pada laki-laki wong batun senang kemarin wong lanang tipenya ada dua yang pertama tipenya Sayyidah Khadijah yang mau dan mampu mengutarakan cintanya dulu-duluan kepada laki-laki yang dicintainya kepada kanjeng rasul muhammad atau versi yang kedua siapa itu versinya Sayyidah Fatimah yang mau mengkenati yang mau mencintai dalam diamnya kenapa karena titik cinta tertinggi adalah apa adalah yang mau mendoakan di setiap sujudnya minta kepada gusti Allah yang mau mencantumkan namanya di setiap doanya amin Allahumma maka barokat kita sawalang caling memaafkan semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan yang sedang punya hutang dan inggal diberikan ngerjaking mudah digawai lunas karugusti Allah Allahumma sing lagi cari jodoh tentang ketemu jodohnya sing belum punya keturunan diberikan keturunan inggang soleh dan soliha inggang alim dan alimah amin Allahumma rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam ketika selesai sholat iddul fitri kan jeng nabi naik untuk khutbah iddul fitri ketika naik khutbah nopo mimbar kan jeng nabi mengucapkan amin sebanyak tiga kali mimbar itu anak tangga ada tiga setiap anak tangga pertama jeng nabi mengucapkan amin anak tangga kedua mengucapkan amin anak ketiga mengucapkan amin padahal waktu itu tidak ada orang berdoa sohabat ya orang dongah jeng nabi ngimbutan berdoa orang anak hutan orang anak angin jeng nabi kongentiko amin penasaran sohabat sohabat bertanya ya rasulullah padahal tidak ada orang berdoa jeng nabi kongentiko ada apa ya rasul sohabat coba orang kurumu aku kurumu kwa orang meruh aku meruh dan apa ya rasul seorang malekat yang merah mengucapkan aku mendekati aku mengajukan doa kepada ku nyewon karuh Allah biri高 ya rasul Jibril datang kepada ku dan nabi ke ya muhammad apakah mau engkau mengaminkan doa saya mau anak tangga yang pertama Jibril ngendiko ya Allah silaka bangetin silaka nang satu sawal iki waktu itu sapa gue nang bulan sawal bangpahat yang silaka ya gue wongsin nang bulan Ramadan tapi sama sekali tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan saking gusti Allah dalam tanda kurung menyanyiakan indahnya bulan Ramadan jang nabi ngendiko amin anak tangga yang kedua jang nabi naik Jibril berdoa ya Allah silaka bangetin silaka sapa gue wongsin disebut nama Rasulullah Muhammad tapi lambene menang baik orang mengucap salawat orang mengucap salam kepada jang nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jang nabi ngendiko amin anak tangga yang ketiga Jibril berdoa lagi ya Allah silaka banget nang binaki si jisawal sapa gue ya gue wongsin ketunggon ibune anak sin ketunggon bapane utawa loro lorone tapi bocah mau sama sekali orang mendapatkan rida ne kang wong tua dalam menedak kurung wongkwe mau anak wongkwe mau duraka bendukaro wongtuhane nganti wongtuhah pun babar belas orang gelam aweri dokarobotsamau wongsin duraka wongtuhane jang nabi ngendiko amin pertanyaannya adalah apakah mungkin doa tangan kanannya Allah doa malaikat kepercayaannya Allah yang namanya malaikat Jibril dungo diamini oleh kekasih Allah Rasulullah Muhammad apakah mungkin doanya tertolak tidak akan mungkin doanya tertolak dongane sing dongha Jibril sing amini baginda Rasulullah Muhammad orang bakal tertolak wong sing silakah sing pertama wong sing menyanyiakan bulan suci Ramadan nanti orang mendapatkan ampunan yang nang bulan Ramadan na'udhu billahi min lorak wong sing kupingnya krungu nama Rasulullah Muhammad wong liang nanti kaya Rasulullah Muhammad tapi wong kwe mau lambene menang baik orang gelam jawab salam orang gelam orang gelam jawab salam doma tangan nabi wong sing pelit pelitur banget yang jilakah wong sing keprungu nama agung mama disebut tapi lambene menang baik tidak ucap salam kepada kan nabi salallahu ala nabi Muhammad Allah mba saling sing nomor telu wong sing jilakah jere melekat Jibril nabi mengaminkan adalah anak sing ketunggun ibunya adalah anak sing ketunggun ramane utawa lororororone masih hidup tapi anak tadi sama sekali tidak mendapatkan ridhane wong tua sedangkan tidak ada orang tua sing kepingin anak ke melara tidak ada orang tua sing kepingin anak ke uripe sengsara tidak ada orang tua sing kepingin uripe anak ke kedongsok kedongsok ke pengkok pengkok panggelan uripe tidak ada semua orang tua sayak dan sayak jamin orang tua kepingin anaknya hidup mulia tapi kalau nganti anak wong tua orang ridha ini orang anak rati sing ke banget adalah anak kenapa orang ridha mereka anak mau sibuk orang bujone mong sibuk maring sawah mong sibuk maring kesibukan dewek mong sibuk maring urusan dewek mong sibuk maring pekerjaan dewek mong berum rumah tingurus yang membahagiakan orang tua terutama seorang ibu sedangkan saya pernah ditanya oleh anak-anak anak ibnu mas zulin saya kepengen hidup mulia hidup bahagia rejeki lancar barokah caranya bagaimana saya tanya balik kamu masih punya ibu masih itu jimat kamu lukop ripun gus sukalah membuka telapak tangan ibumu karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya membau rizik semakin anak sering membuka telapak tangan ibu Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja semakin anak sering memberi kepada ibu Allah memberi pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga duga min haiso layak tasim anak pengen sukih uri pe bagus nopo sengsara hindar sengsara adoh caket dengan kebahagiaan kekayaan sarate adalah aja pelit aja bakhil maring wong tua maring babak terutama seorang ibu di tangan ibu ada yang namanya sumber rezeki mamba urizik sumber rezeki anak pengen berjuang pertama pengen sukses caranya adalah mintalah restu wong tua terutama seorang ibu kenapa anak berjuang anak berusaha anak kulit kerjaan minta orang tua dengan ridhonya sekat persen bocah mau us kecekel kesuksesan sekat persennya lagi tapi insyaallah ketika anak berjuang jaluk ridhanya wong tua 50% anak tersebut sudah sukses 50% lagi tergantung dengan awake priyatine awake dewek saya ditanya kenapa doa ibu sangat dijaga oleh Allah jawabannya simple kenapa sangat dijaga oleh Allah doa ibu pada anak sebelum ada orang yang mau mendoakan kita sebagai anak satu-satunya di dunia yang mau mendoakan kita hanyalah ibu kita kapan itu ketika mata kita belum bisa melihat telinga belum bisa mendengar pipir belum bisa berucap ibu kita sudah mendoakan kita kapan ketika kita berada di perut rahim seorang ibu enak enak sehat yona pinter yona barokah yona suargo sihat pinter barokah enak nanti enak wanita roong tua Oh ya nanti Oh no say you see Oh ya nanti Oh no Oh ya nanti Oh no say you see suara ronin dunia honor tunai wong tua anak kan tubuh suci kedekan sarani suara ronin dunia honor tunai wong tua terutama anak mesti luput maring wong tua mantuk luput karomer tua pada seawal ini dilebur pada pada nol nol mulani arane halal bihalal anak luput enjalu bihalal laken Allahumma terutama saya mewakili adik-adik ibu bapak anak-anak kita di bulatan khususnya di Dukuhrawak saya saya ini masih anak-anak mau anak-anak sama mau anak kondari saya lahir 27 April 2000 berarti ini wakulah kita ngeliatri wau kali ini tuh jenangan umurnya pintar Mas Zulim ini cara jenangan pintar kelas ya ketahunya ya selawai lah kalau ini lahiran tahun 2000 bulan April berarti pada hari ini lebih genek rolikur tahun lebih genek rolikur tahun sekolah kuliah kurung rampung semester akhir monggung-monggung dan rampung Allahumma bersekolah rampung terus yang gertru memujuk dan lemes belum disemangatin ayam ya ya sepira monggok lagu nendu kita semuanya untuk adik-adik kita di bulatan Dukuhrawak sukses selalu barokas selalu Allahumma selamat menikmati aduk romo bibu ngapora anak nanggo yang kono salah langlopoto tak rumang sahani aku tak biat tusok menghenti saiki musik kerasa nengedodong awan wengi ralali tanasan ketumoh memuji marah kangku wongsa wongsi enggal itu pada panapuroh ditongsem ayam uko kandimulya Ganti ono anak wani karawang tua Iyan nganti ono semu secece ngawangnya Ganti ono anak lalik karawang tua Iyan nganti ono semu secece ngawangnya Soa raga neng dunya ono rasu kune wangakuwa Nangang nungun sotchi kade kan jarangnya Soa raga neng dunya ono rasu kune wangakuwa Nangang nungun sotchi kade kan jarangnya Nadanya rasu Nadanya rasu Kalau kita belajar sejarah yang namanya Rasulullah Muhammad SAW Itu membuktikan bahwa semua orang sebelum zaman Rasulullah Muhammad Semuanya diperintahkan yang namanya puasa Sejak Nabi Adam Nabi Idaris Sampai Nabi Muhammad Diberi kewajiban yang namanya puasa Ibunya ngerti Oh berarti Nabi Adam puasa ya mazulin Buasanya Nabi Adam Sino apa mazulin Puasa Nabi Adam adalah puasa selama Berapa tahun Setiap bulannya Setiap bulannya Pasti puasa tiga hari Di hari gelap Yang namanya tanggal 27 28 29 Akhir bulan Yang namanya ayam musud Kemudian di tengah bulan Terang bulan Kain alikani bulan purnomo Gini ku tanggal 13 14 15 setiap bulannya Yang namanya ayam mul Kemudian puasanya Nabi Idris Alaihissalam Itu puasa ngilari nyawa Jadi orang makan barang makanan Yang mengandung unsur nyawanya Orang makan daging Orang makan Yang namanya masakone Masako kan mau ada daging Daging mau ada kewan Kewan mau ada anak Nyawanya Jadi ngilari panganan Yang mengandung unsur Hewani Panganannya ya Kangku Sayuran Cilok Cilok Nah Artinya panggilari makannya Yang mengandung unsur hewani Tidak ada yang Yang mengandung unsurnya Nyawa itu puasanya Nabi Idris Yang bisa mengandung unsur Tanpa Mau Bali Maring dunia Mereka Ini Nabi Idris Masya Allah Nabi Dawud Puasa Dawud puasanya Apapun Setina puasa Setina buka Setina puasa Setina buka terus Ginter kacang Selang Seling Puasa buka puasa Buka Nabi Dawud Nabi Musa Ketika naik gunung Torsina Yang lakuni puasa Nabi Nuh Ketika diatas kapal berlayar Nabi Nuh Yang lakuni puasa Nabi Ibrahim Yang lakuni puasa Nabi Puasa Nabi Mantap puasa Puasa Buasa Ini contohnya apa Mas Zulin Yang pertama Puasa Mungmangan Godrong-godrongan Godrong nom Itu namanya Puasa Ngidang Ngidang Karena puasa Ngilari Ngidami Orang makan nasi, tidak makan nasi makmenopo polo pendem, koyoto uwi-uwian, umbi-umbian itu namanya puasa ngerowot soposingta puasa ngerowot 56 tahun puasa ngerowot, tidak makan nasi makmenopo, cuma makan singkong dan sebagainya adalah mbah manap lirboyo mbah Abdul Karim lirboyo, ngedekno pondok santren yang namanya pondok santren lirboyo seket 6 tahun puasa ngerowot suatu ketika mbah manap dan bingung, bingungnya apa uwi-wini selat suwe hilang, selidiki-selidiki ternyata uwi-wini dicolong nang gandarwa, gandarwa senang nyolongi uwi oleh mbah manap, ganti uwi-wini dengan gadung 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 itu, apa akeh racun bulannya orang jawa paling pintar apa, mampu mengolah makanan yang maunya racun, jadi pangan singk enak yang namanya seri ping gadung akhirnya uwi-wini diambil oleh mbah manap, ganti yang namanya gadung si tani gandarwa, nemangan nemangan gadung gadungnya dicolong di pangan gandarwa tengah menghilir boyo, geger angin ribut anak apa, anak gandarwa mendemu gadung akhirnya mbah manap ditambah nih, kalau lengah jarak akhirnya ngaku salah ngaku luput gandarwa ngaku dati santri nih mbah manap mbah manap memberi tugas yaa tak dati santri ku tugas yang kuliah apa yaa tugasmu ya ku yang gak wabanyu kalau pelanrangan pring arane nyenggot ini mbah pakai air-airnya dibawa dengan cara pring di pelanrangan kenamanya nyenggot gak wabanyu santri-santri sikimarkana ngelir boyo wisana pga am gandarwane pensiun ini ku sekat 6 tahun masyaallah wibawane lir boyo barokai lir boyo pria pria tinimba ma manap lir boyo luar biasa puasa jempatang puluh dia mau jawab aku ngertes puasa jempatang puluh jadi yang jenengi dina jawa anak itu kan senen papat selasa telu rebo pitu kemis wolu jemuh enam setu sanga ahad lima ini cara petungan jawa bulanan ini anak mbae putunya rembojo kan dihitung disit ini dinanik lirik apa ya senen pagi lasing patungan apa minggu paing misalnya pagi kalau paing ada misalnya misalnya seperti itu itu kan petungan petang petung misalnya ini kan contoh saja contoh saja misalnya oh iya cocok mantap mengangkat ya ahad lima senen papat selasa telur bo pitu kemis wolu jumanem satu sanga masih memut teman orang urut memang orang urut kucing apalakan juman om kucing apalakan yang ingin menyeleng temannya ngapalakan seng di enak contoh kebo pitu misal walu ini jamanem lunggu nangtunga ahad admasi lepat salu ahad lima senen papad selasa tendu kebo pitu misah walu kemis pitu apa? kebo pitu kemis walu ini jamanem pikirkan ini jamanem itu ini jamanem lunggu nangtunga jemua enam setu sangat puasa jempatang buluh contohnya rebo pon kemis wagi jemua keliwon rebo pon kemis wagi jemua keliwon rebo pon rebo pitu pon pitu ya 14 kemis wagi kemis walu wagi papad rolas jemua keliwon jemua enam kliwon walu 14 14 rolas karo 14 15 rolas genepin dan patang buluh jempatang buluh repopon kemis wagi semua keliwon ini misalnya cara ilmu jawa waktan puasa jempatang buluh dan sebagainya puasa puasa mutih puasa ngepel puasa ngebleng puasa pitung senen pitung kemis puasa dhina kelar dhina kuat ya wakti dewek mulani wong jawa masya Allah tidak ada orang hebat tanpa lagu priatin tanpa lagu batiniah tanpa lagu rohani tanpa lagu perkoro batin dilakoni mulani yang pertama tadi bapak ibu pengputaran hebat cici bocai tibiyayani lorobo caiti openi akhlak pendidikan makanan yang nomor tiga paling penting dungo di tengah malam rabbana hablana min azwajina wa berriyatina turra ba'ayun wa ja'ala lil mutaqina imama ibu nungo sarang-sarang rabbih hablimina ushalihin rabbih hablimina ushalihin rabbih hablimina ushalihin walhamdulillahi rabbin barokaih ana inggang soleh sing soleha adalah ono matini wong tua anak ngerti tanggung jawab jadi anak mendoakan orang tua bagaimanapun doa yang hidup pada yang mati doanya sampai la ya'asun allahe ma amarahur wa yaf'alun ma yu'marun basi alayun malam ya'asun allahe ma'ayun Terima kasih telah menonton! 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 sayur asam ayam bakar lambe nemeh semak dineh api yang mati bakal petut kb ngamal kalau ini sedati mayit kan orang mungkin banget pengajian sedati mayit banget pengajian orang anak acara buka bersama-bersama mayit mayit itu luar mungkin ini buka bersama acara bersama mayit mayit orang mungkin asosiasi mayit Indonesia kan orang anak tidak ada acara seperti itu mati orang yang puasa wismati orang yang mengangkat gaji wismati orang yang sembahyang kb pedut ngamalai inilah kecuali telung perkara nih wongi mati esyoli transferan kiriman ganjaran ke ngalam dunia esyoli kiriman pulsa ke ngalam dunia bahala mengalir dari tiga jalan dari dunia yang yang pertama pintu apa pintu yang pertama sodako jariah dan sodako aja nanti nunggu tadi wong suki kadanglah wong padu ngomong ngobain yang nyong suki nyong gelam sodako nonsew gupana pun sanget sejati ne wong sodako kwe mau lebih dermawan orang yang belum suki dibanding orang yang sudah kaya secara tingkat kedermawanan orang tadi jahati ne saestu ne temenane adalah lebih dermawan orang yang belum kaya contoh masulin contoh pada pada sodako sekat persen wong si ngurung suki duwe pitik loro pitik loro sing si ji mong kwe santri di jaluk hiyahine le sing si ji ngwaku yong selamatkan oleh apa orang pasti boleh padahal ayam meloro berarti nopo sekat persen jaluk si ji kan sekat persen ne oleh santri tadi monggo anak belum kaya sodako 50% berani tapi nih uang wis kadung suki duwe sapi loro di jaluk sapi si ji kira-kira oleh apa orang padahal di jaluk sekat persen anak bocah kampus nelingki kan saya ini kuda waktu saya ke Jogja ya ketemu kan saya saya yang kan saya teman saya kan saya saya ketemu teman saya saya telah letak tak tes leh weh dia dita porak adhan mas pira tekat petak jaluk selawai yang bertukuh es durian oleh porak limonggo berani padahal uangnya tinggal 50 ribu saja uang nang buat bucak kampus berarti ini gede sakat duitnya sakat ibu tok nang nyong tak jaluk selawai eh wu liapora anggi monggo 52 ribu tinggang monggo ngejenjangan sekat persen tak jaluk selawai wu dita sakat ibu berarti sakat per persen dia berani sodako 50% tapi wong nekwis kadung suki duit-duit 500 juta di jaluk rongatu sakat juta kira-kira oli hapa ora padahal sakat persen ne wong suki ora wani sodako sakat persen tapi wong singurung suki wani sodako 50% itu menandakan sejati ne perkorok kedermawanan lebih dermawanan orang yang belum kaya tapi gelem sodako amin Allahumma mula nenek wong sodako aja nanti aja nanti nunggu suki mergane wong nekwis kadung suki kadangkala kelalen karo soda kowe kadangkala senajan orang kabeh tapi nek perkarok sodako kulomatur aja nanti nunggu suki kowe salah itu resep salah mula nenek wong po tadi saya katakan sejati nek wong urung suki urung suki lu ya belum kaya mau sodako lebih dermawan Allahumma sodako jari ya yang kedua ilmu manfaat contohnya mas ibu bapak lari alib niki diwarai fatihah tang ibune tugasnya wong tua kepada anak diantaranya adalah ayu'an limahu alkitab mulangakan kitab quran maring anak minimal suratul fatihah loko bisa mas bin mengkowong tua sedha fatihah nanglesane bocah diwaca ketika sholat sedina semengini bocah macam fatihah ping pitulas pin empesin wajib doping pitulas pitulas sorokangat berarti pitulas fatihah subuh bindo fatihah duhur ping bapak nasar fatihah ping bapak maghrib ping lo ngisah ping bapak bocah nantinya mukallaf mumayis ngakil balik melakoni wajib doping orang muslim yaitu limang waktu dilakoni satu hari satu malam bocah macah fatihah ping pitulas pin empesin wajib doping bocah ketambahan kobliyah batiyah fatihah maning tapi sementing aja batiyah ngasar lo ya pula batiyah ngasar saking ngomongnya batiyah ngasar kobliyah ngasar batiyah ngasar yoran anak-anak batiyah ngasar kemudian wajib doping tonton oke nah niku batiyah kobliyah fatihah maning tahajud fatihah maning esok esok jam sang esok duha fatihah maning tangga wenging nyung karu pengairan fatihah maning khusun go wong tua fatihah maning selama bocah ngelanggeng makan fatihah ajaran dari orangtua wongta nengkuburan senang atini mergani bocah ditinggalin ngilmu dilanggengakan dimanfaatan karu bocah bulani wong tua ajangan tipelit perkara ilmu-ilmu yang bermanfaat Allahumma sing nomertelu ibu awalat bin salihin yataula yaitu anak-anak kulunjin dengan kabeh adalah anak-anak sing ngerti agama anak-anak sing geleng ngaji seneng ngaji sing padang ngerti ilmu agama sing padang geleng ngangko wong tua nopo muliake wong tua mulia dunia mulia akhirat selamat dunia selamat akhirat padahal kue anak cerita tentang kitab anak wong tua dilandrat ng malekat ditupukin ng malekat disabut gada ng malekat tapi suatu ketika malekat lainnya beti kue mandok lainnya beti nganti wong kue kaget dan yang mandok malekat kaiti sawang anakmu ngalang dunia istighbar ngkwong kue minangko wong tua kue beja kue mulia duwe anak didikan mu mian ngalang dunia anak sing ngerti agama anak sing ngerti ilmu mulai ngulaman terbawa ibu bapak maring anak wadun ini memang harus keras kudu tegas tapi penting aja main tak kasar main tangan tapi perkara tegas maring anak wadun wajib pocah lungah mari ngerti kekoro kakangi misalnya itu dana yang menda ingin tidak masalah mulai ini anak wadun aja kerasa nanti aja nanti kerasa duwe bapak galak duwe bapak orang ngerti karpe bocah aja nanti kaya gue itu semua demi kebaikan kita sebagai anak perempuan perempuan bintis anak perempuan jadi sepeda dari surganya Allah yang amin ya Rabbal minggi mulani bayatin ada nih mas gitu sarang-sarang kayak tadi hujan sekarang bisa sing mentorong nantinya ngeton ireng iyalah sayang kisahku dengannya khusus jombloan ku saya pilih sayang kisahku dengannya hanya segera jama sahaja Allah iya menikah dengan pilihan abangnya walau harus menderita namon ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia ayam 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 Salamana salam Alhamdulillahi Abidah Alhamdulillah Alhamdulillah Walal Arabi Walal Arabi Selamat menikmati 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 Eeeh, carol lagunya, langgemawan masnya Eeeh, mana nge sadu e lino Siro mangon, eeeh, bumi lesoko La, siro rumang sanono Di ngalam dunia, siro reke sapa Umur kita, saya tua Laman mati, saya ngomong dekomba Ayo, jodidanko, tontonan ayamah Saluh lakasangat, ojolah diposong Ibadah haji, lamon tuoso Ibadah haji, lamon tuoso Ibadah haji, lamon tuoso Wong Jawa, haji, lamon tuoso Ulawan, ikon engin tua yang mendalam Ulawan lamps dan mengingat keris Mena wong Jawa orang hilang Jawa Ulawan angin ya, tetap mengingat belakang yang bertahun ya keris Ulawan janinen man wong Jawa, haji, lamon tuoso Islam mendalam harap digarap jawa digawak barat diruwat makna nih di filter ben budaya barat yang kita pakai disesuaikan dengan adat kita bulakan apa adat bulakan budaya sopan santun unggah ungguh tata krama nek diciwit kerasa lara ya ajanyit alohumah ya muka-muka masyarakat dukuh rawak desa bulakan insyaallah keluarga inggang sakinah mawadda warahmah rejeki lancar kata barokah anak-anak inggang sholih sholih alim alimah Allahumma bibarokatil fatihah a'udzubillahimmanasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin rahmanirrahim Allahumma alaikumiddin ia kena amudu wa ia kena sta'in ihidna surah wal mustaqib surah wal ladhina an'amta alaikum gheiril mawaddufi alaikum wa labdanin amin hasbiallahu la ilaha ilahu alaihi tawagal tuwa huwa rabbul arashin al-azim walhamdulillahi rabbil ini yati ngaji bareng karo anak lanang karo putu lanang ngimbah bungi muka muka barokah ngaji karo kanca lanang kanca batir ngimas ngide ngge muka muka barokah Allahumma kepada pembawa acara panitia hingga ngeparang mimpin doa kulondere kulotabbarukan kaling-kaling bahyai kalia bahyai kulondere tabarukan ini persaturan saking pembawa acara pembawa acara tau pranata dicara bismillahirrahmanirrahim Allahumma hawvin alina fi syakaratil mautina anna jadaminan nar wal'afa'indal hisab rabbana atina fi dunya hasanah rabbana atina fi dunya hasanah wafil akhirati hasanah wafil akhirati hasanah wa kina azab al-nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barokatil fatiha a'udzubillahiminasyaitanirranjim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim terbulakan bumi pun tempat gelombang pun tembuki jaget panggi sanesfokdal malik antia carengkang sanesi pun Allahumma tempat gelombang apun tembobo haji buhajjah sedoyi porra'andi barokhi panatia walhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh